ya masjid buka wain malingkak orang-orang sholat dan orang-orang haram masjid di kunci sehingga sampai orang raja sholat masjid itu diwakafkan untuk jadi kalau ruang dalam itu di kunci tetap gerbang itu harus dibuka sebab mereka orang sholat itu bisa yang terasa atau pokoknya minimal ada kamar mandi satu yang dibuka karena masjid itu diwakafkan untuk kecuali sudah kasus real banyak preman banyak lontek misalnya tidur disitu beraktifitas masyarakat disitu, kalau real karena bukan tuh emang makanya fatwa saya dalam masjid ya seperti itu sekarang tren apa boleh uang zakat diberikan masjid kalau menjawab menurut imam kefal sabi lillah itu artinya bisa masjid bisa bisa masjid tapi masjid saya itu kalau masjid diwakafkan sesuci misalnya alat mandi ini cara kalau tidak masalah kadang masjid itu di desa yang jumatan arah-maram menarangnya yang tidak ada duit 100 juta kalau menurut saya masjid itu satu paket dengan sarat saya sholat itu yang suci ini makanya ini masjid yang baik itu siapa masjid yang di dalamnya itu banyak orang-orang yang sesuci saya ini paket sesuci itu melibatkan air kalau airnya baik alat sesuci baik berarti masjid itu baik kalau masjid menarangnya larang pagirnya larang lampu ini sampai granit sampai sampai macam-macam tapi alat sesuci ini itu jadi gak bisa masjid sekarang sudah selera kayak pager kayak batu granit kramik macam-macam masing motor yang pokok tempat sujud sama alat sesuci tapi gak masalah pakai masjid tapi masjid orang motor yang tidak men masjid itu masalah kalau lama tahu bedanya saya pikir dibangun melihat sehingga sujud sudah seperti saya tidak mau menjaga jam dia menjaga di kunci mau menjaga 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 sehingga 1 juta berarti di kunci di kunci di kunci di kunci di kunci menjaga 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 buka paling enggak menjaga sholat dan kalau haram menjaga di kunci sampai orang raja sholat masjid itu di wakafkan untuk jadi kalau ruang dalam itu di kunci tetap gerbang harus dibuka sehingga orang sholat itu bisa terasi minimal ada kamar mandi satu yang dibuka karena masjid itu di wakafkan untuk kecuali sudah kasus real banyak preman banyak lontek misalnya tidur di situ beraktifitas masyarakat di situ kalau real bukan tuhma real itu baru boleh kalau ada orang lapor bahwa masjid yang di perjalanan karena sepi dipakai pacaran macam kalau real sarannya tidak itu boleh kalau tidak boleh wakaf tiga sholat baru balik mandi mandi sholat itu kunci nanggap pula balik ini panitian bisa maji tahu orang wakaf bisa hati kan karena sampai sholat mali ulama gede kan rugi tenan disolat lama gara di kunci tak dibuka jame icap oh datus mejid di ini digabih tidak melindungi jauh ini di kunci di lindungi jam sampai ini kan pula jauh setengah tengah di oke lah yang di tengah itu kunci tidak apa-apa tapi tetap teras-terasnya bisa dipakai pb itu di wakafkan untuk memang banyak kasus misalnya orang nakal disitu di daerah kula pengurus mejid cerita kula kata kus tiang berdeng iseng kebelet di omah ini orang mejid berdeng iseng berkara ini bukaan ini omah berhubung 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 mula berhubung kula kula pak kula pengurus mejid bisa kajari sekawan kula kula di kula berhubung patah berkara ini malian bareng di kunci malian saya berjamaah kula ini mulai berkara yang di di kunci kula kaya hati sering lapor macam-macam saya dengar betul kaya harus mendengar bodoh-bodoh nyata cerok oleh seperti panitia milihnya ya milihnya dibuka jadi parah-parah nah kalau seperti itu harus kita migir maslahat dan matur ya maslahat dan matur jika bangun dengan uang zakat dan gak ada pilihan zakat kalau bisa jangan dikasihkan medjir karena pendapat sabi lillah sabi lillah itu minoritas sekali dalam sukti tapi kalau medjir itu dengan makna tempat sujud atau tempat sesuci yang mendesak untuk kepentingan sholat yang mendesak untuk kepentingan pager, menoro keramik-keramik mewah itu tidak terkait dengan mendesaknya sebuah masjid 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 itu ideal idealnya gini bayangkan seorang roh sesuci jadi suci seperti ulama-ulama dulu orang kalau mau ke medjir pasti melangkai air yang lebih dari dua pola paribasannya cacilik seorang roh najis itu gelam-gelam sedikit hijit kamu melipati kalau sekarang itu tidak usum ya karena orang sekarang yang tidak kesehatan itu tidak steril karena kranil seorang yang tidak kira-kira tidak steril bahwa marikuman tapi itu penting biar-biar sifatnya masjid itu fihiri jali yukhibuna ayat atau haru masjid yang baik itu diisi oleh para pembunis yang senang sesuci karena itu sesuci itu alat utamanya air jadi ini adalah fatwa kalau seperti itu tidak apa-apa tapi sekarang masjid kan gagah-gagah wah greg wah mewah tulisannya tidak wadi lampu ini mewah tapi tidak ada yang bisa gagah nah itu yang maksud itu yang kata nabi alamati kiamat itu sebenarnya umatku berubah-ubah bangun tapi kalau bangun tempat sujidnya tempat toharuhnya itu bagus yukhibuna ayat atau haru bukan kalau terus nangin wadah aru lantakok sopah kafir mekah huing nabi anwaktis kiamisaati sangking waktu kapan terjadi kiamat fana zala mengutumur napa kullah ya Allah manfissa mawati mal'arbi huing nabi huing nabi kulum ucapu sirah muhammad ya Allah murah ngerti sopah man mungfissa mawati kain dan pera pera langit wal'arbilan bumi minal malak ikati sang malekat wan nasilan menusual huing barang huing emat seberkoro huing bakang huing bukoma an'hum sangking poro menusual malekat ilah hu kecual ilah hu kecuali Allah elah kinilahu tetapi Allah hu alam hu ngerti sopah wa ta'ala huing barang hu wamaya suruh nalan orang bakal ngerti sopah ngakai kufaru maka kata tersikafir meka kalu hir hir kapan diterjadik itu kapan itu ditanggah sopah ngakai balid daruka ilmu fil akhir atau bal ad ruka ilmu fil akhir ad droga biwasni akromani buatan kira ay kita bimana ad ad balid daruka kita sikirah balid daruka ilmu aslu asli daruka kita daruka u diterjadik dikendir wata utak dhal indah wakil imat antin ilham no apoi ikilat dhal fidhal indah 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 jantaran akan akan menjadi wisli, jantaran akan menjadiir keberuntungan bahwa anda, ke sini pekat kami pengurus itu dari tata-tata yang bertemu tata-tata yang bertemu terus menerus bertemu terus berjalan bertemu yang bertemu tetapi berpikir anda, berkati memiliki sepertinya dan mengerti masyarakat tidak ada masyarakat itu tidak selalu tidak berpikir dan bernama saat berlaku waktu yang terjadi ini kiamat Kedalam, Anda diberkati kelar dan tanya persangkaannya seperti yang kafir yang sempat, karena mereka berjalan dan itu kita bisa whoa shakinin dalam amang Minyasa yang terjadi kiamat berlalu bahwa orang yang kiafir Minyasa yang kiamat itu awamannya itu jauh ke адrat jadi awam yang istri kau mengagikan orang yang kiafir itu bisa 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 orang-orang mengenali kebenaran itu jadi apa? bisa bisa karena kadang lama itu kasar karena Kadang Keran yang istri kau itu kasar semua buk pun pijak budak apa pijak budak apa berada Setelah kita punya umum dikasih Atau kita punya umum dikasih Amal atau umum dikasih Wawahatidawwanya habisin Kepada mana-mana Tuhan Jadi kita ingin amin Kita semua yang terhadap Kita semua yang terhadap b absorbasi oleh jantungnya karena kita tidak melihat banyak jantungnya dari mereka dan kita bersama dan kita mengatakan terus dikivasi untuk mengatakan di dalam kribasi terjadi saya mengucap historically ada yang menyebabkan kita dan kita tidak akan memberitahu cerita adalah yang akan kita memandu orang yang akan terjadi dikubur, dikubur laku itu teman-teman dan janji kita ada yang kita lakukan dan bapak-bapak kita mencobur, dikubur, dikubur kecuali ada cerita-cerita yang harus kelewat, terus nabi pancit senangannya ceritanya dikubur, nyatanya bapak kita mati, nanti kita ada yang harus dikubur cara berpikir itu cara berpikir itu bapak saya jendela tidak-jendela sampai selai jendela mengatakan jendela mengatakan dikubur dan secara bahwa Minalkizbi sangkeng piro-pro kedusna Kau mengucapkan surah Muhammad Sihirulum apa surah kabir Bila nanti dalam bumi pangguruh Mereka mengenai surah kabir Kepadaan khalifahnya Apa akibatnya Mujirimin Apa akibatnya Yang melakukan itu Di ingkari Sebab ingkari Mujirimin Dan ini adalah Akibat Itu hal-hal kukum Itu rusak Mujirimin Bila nanti Wala terselana Dersusah Surah Muhammad Alihim Yang mengatasi Berlakunya Mujirimin Mujirimin Yang mengatasi Rasanya susah Yang dikomentari Kamu Kepadaan Kamu Kepadaan 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 Mereka Mereka Tuhan Kepadaan 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 Masalah paham-paham semacam-macam Itu menjadi firqoh besar di dunia Sampai mereka menafikan bahwa Nabi juga tidak tahu Perilaku kita sekarang Jika mereka mengingkari semua hadis tentang solawat Yang bawa setiap solawat itu dipertontonkan di Nabi Kemudian Nabi menjawab solawat setiap umatnya Ini setiap apa? Nah itu bohong besar Allah itu ngentikan hanya begini Yang tahu barang-barang itu hanya Allah Oke kita sepakat Yang tahu barang-barang itu hanya Allah Mestinya ditambah edan yang dingertikan Allah Dan yang cuma yang dingertikan Allah itu Ngertinya karena di Lagi-lagi karena di berita Dan itu ada ayatnya juga Ayat ini suriha jelas Allah mensifati dirinya itu Alimul huib ini di surat jid Alimul huib ini di alimul huib ini di alimul huib ini di alimul huib ini Tapi ya tetap di ya Karena posisinya Nabi itu di Saya beri sekian contoh Misalnya begini Waropah bin Nawfal itu orang Nasrani Tapi dia penginjil yang sejati Dia tahu bahwa Nabi akhir zaman mau lahir di angkatan dia Ya akhirnya ketika Nabi Sowan setelah mendapat wahyu Kata Waropah kan Kamu itu Nabi benar dan anda dapat wahyu kayak Musa Sayang saya sudah tua Andaikan saya masih muda Saya akan membela kamu saat kamu diusir oleh kaum anda Kata Nabi Muhammad masa saya diusir Kata Waropah orang seperti kamu pasti ngalami diusir Itu satu hari setelah Nabi Muhammad jadi Nabi Kemudian beliau diusir setelah 13 tahun Jadi Nabi Misalnya jadi Nabi umur patang puluh tahun Diusir kan tahun 53 Nabi umur itu Itu kan bareng huib Tapi tercatat dalam aturan-aturan kriteria Nabi Nabi Ya supaya yang alami Diusir Ya bareng huib tapi orang bisa tahu karena di Dengerti Sekarang di Mejid Mejid Khodro di Turki Itu ada di kubahnya Di menaranya itu ada tulisan Latas Tahun Nalkostantonia Waratum Fikunna Kunun Zahafi Sabiwillah Itu Imam Bukhari meriwayatkan itu tahun 200 Hijriya Saya ulang lagi 200 Hijriya Dan itu harus ditulis juga Lama seluruh dunia Zaman itu Konstantinopel masih dalam kekuasaan Romali Konstantinopel Turki Konstantinopel yang terkenal Setelah 600 tahun dari khadis itu diriwayatkan Konstantinopel ditaklukkan oleh Pangeran Al-Fatih Jadilah negara Islam Makanya Masjid Nkona jadi Masjid Al-Fatih Tapi Nabi berani ngerti kan itu Taunya karena di Dengerti Paham ya? Makanya maksudnya Kecuali yang diberi ngerti Allah Jadi keliru kalau ada orang Ada wali kiai yang ngerti barang huib Itu benar Tapi Allah punya hak mengertikan yang diberi Mengerti Mengguna istisnaen Allah Alimul huibi Fala yudhiru ala huibi Ahaddan illa manir tato Miros Jadi Allah itu yang tahu barang huib Dan tidak akan mengertikan Kecuali sama orang yang dikasih Di antaranya tentu Rasulullah Jika Rasulullah bisa mengertikan Sayati ala nasi zamanun Nanti di akhir zaman Ada perilaku begini Begini Coba sekarang lihat Saya itu hafal sekian tek Tentang Syam Nabi ketika mengertikan Akhir zaman apa? Sayati Terus di antaranya apa? Wayak surul harut Dan nanti banyak pembunuhan Dimana ya Rasulullah? Fasyaro ila Syam Nabi menunjuk apa? Syam Orang tahu semua Sekarang pembantian terbanyak Di Syria Syria itu Syah Israel, Palestina juga Zaman itu Nabi ketika Tanya Di mana ya Rasulullah? Fasyaro Ila Syam Itu diratkan Imam Bukhari Tahun berapa? Tahun 200 Hijri Sekarang terjadi hanya Sekian ratus tahun setelah Dawina Itu ya barang huib Nabi Perso Itu makanya istilahnya Yang tahu barang huib Siapa? Hanya Allah Tapi kamu jangan berhenti disitu Hanya Allah Dan yang Dengerti Bang ya Jadi sama Terus jangan menolak Koran itu Jelas Yang berapa Barang huib Nabi Wah Ya Ya Nabi Barang huib Barang huib Barang huib Barang huib Barang huib Jadi Bantang Nabi Kisan Surga itu Gini-gini Kok tahu Rasulullah Barang huib Yang tahu Kan hanya Allah Gendeng bareng Karena penting Ngaji Seperti itu Kecuali Orang yang diberi Termasuk Tidak hanya Rasul Itu tadi Atau Yang diberi Ngerti Wah Kayak tadi Warotoh bin Naufal Salman Al-Farisi Salman Al-Farisi Itu orang yang terpelajar Dia orang Nasroni Putrani Pendeta Pintar Raka Rumah Satu Serong Peluh Dia Ngaji Ke Pendeta Beberapa Kali Setiap Ngaji Dia Ngaji Sampai Empat Pendeta Pendetanya Bener Nabi Alamatnya Lucu Beliau Itu layak Balur Sodakoh Tapi Balur Hadiah Tidak Nerima Sodakoh Tapi Nerima Padahal Barangnya Sama Sampai Salman Al-Farisi Itu Menjadi Buruh Di Medina Padahal Dia orang Persia Orang Iran Pas Jadi Buruh Dapat Upah Dibelikan Sesuatu Datang Ke Rasulullah Zaman Itu Dia Belum Muslim Ya Rasulullah Saya Ini Orang Asing Ingin Memberi Sodakoh Sama Engkau Jawab Nabi Saya Tidak Nirmas Sodakoh Terus Nyerus Wabat Eh Cung Cung Pangan Aku Rauh Leng Pangan Sodakoh Sampai Al-Farisi Bilang Ini Satu Al-Farisi Setelah Seminggu Dia kerja Diberi Sama Nabi Muhammad Ya Rasulullah Saya Punya Uang Ingin Saya Kasih Hadiah Kekamu Sampai Raffi Diterima Iya Saya Terima Hadiah Diterima Padahal Barang Hanya Dibasakan Sodakoh Sama Hadiah Itu Menunjukkan Bahwa Dalam Nubuah Itu Ada Sandi Sama Sama Posisinya Dikasih Tapi Dibasakan Sodakoh Nabi Menolak Dibasakan Sodak Hadiah Nabi Menolak Itu Salman Tahu Itu Jauh Sebelum Kenal Nabi Tapi Dia Tahu Bahwa Di antara Definisi Nabi Atau Alaman Nabi Seperti Itu Dan Nanti Ditemukan Persis Seperti Sifat Yang Dikenali Lewat Kitab-kita Perujukannya Itu Itu Boleh Karena Dimertikan Karena Dimertikan Banyak Cerita-cerita Sohabat Yang Alim Masyur Itu Di Kitab-kitab Hadis Masyur Si Tina Umar Itu Ketika Di Medina Pasukannya Terdesak Di Irak Irak Medina Itu Penerbangan Dua Jam Penerbangan Dua Jam Pasukannya Terdesak Umar Dari Medina Bisa Mimpin Pasukan Yang Di Irak Semua Pasukannya Dengar Suara Umar Beliau Pasutbah Pasukannya Pasukanku Harus Berlindung Di Atas Gunung Pertama Pasukannya Sudah Santai-santai Di Ruang Terbuka Disana Kan Burun Pasir Kalau Ruang Terbuka Bahaya Sekali Semua Pasukan Dengar Suara Umar Akhirnya Mereka Sembunyi Di Atas Gunung Terbuka Jarak Medina Sampaikan Kitab Terbuka Medina Pasukanku Ngerti Musuh Pasukanku Kalau Tidak Dengertikan Di Peringatkan Bahaya Pakat Terbuka Umar Umar Tengah 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 Bilang Yasariah Al-Jabbal Yasariah Itu semua Pasukannya Dengan Setelah Sekian Bulan Pasukan Menang Pulang Mereka Cerita Semuanya Mendengar Suara Umar Terus Yang Jumatan Cerita Kita Juga Janggal Karena Tau-tau Umar Bilang Yasariah Karena Umar Bisa Gitu Tapi Karena Dengertikan Dikasih Keramat Seperti Ya Banyaklah Cerita-cerita Kalau Saidina Ali Itu Mas Dia Ada Fitna Sifin Ada Fitna Macem-macem Perang BD Kalau Ditanya Kamu Tidak Takut Mati Tidak Mati Tidak 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 Mati Fitna Sudah Disifin Tidak Mati Tidak 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 Kena Kena Kepala Saya Sampai Kena Jum Jum Adini Terus Pas So Tidak Tidak Mati Tidak Tenang Ketika Beliau Sudah Sanya Ajal Meninggal Mau Solat Subuh Malamnya Sudah Bisa Tidur Semua Sifat Sifat Malam Yang Diceritakan Nabi Ya Ini Malam Ini Beliau Tidak Ngemami Subuh Masalah Tapi Kok Harus Ngemami Subuh Karena Ya Seperti Itu Ya Sudah Beliau Ngemami Subuh Terjadi Pembunyuan Usman Ya Sama Seperti Itu Ketika Beliau Perang Ya Bede Saja Siap Ditanya Tidak Mati Saya Tidak Seperti Itu Karena Sudah Diceritanya Nabi Nabi Kamu Matinya Seperti Ini Seperti Ini Terus Ketika Beliau Dikepong Mau Matilah Ini Ajal Saya Memang Gambaran Mati Saya Seperti Ini Ya Mati Betul Nah Sampai Islam Asli Barang Ketiba Rang Sesuai Fitra Fitra Manusia Tidak Ngerti Barang Jadi Masih Orisinal Bener Tidak Ngerti Bagus Masih 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 Tapi Kamu Tidak Usah Menafikan Yang Ngerti Itu Tadi Alimul Huibi Fala Yudhiru Ala Huibi Ahad Illa Manirtat Mir Rasul Allah Tidak Yang Tau Barang Wahid Dan Barang Wahid Itu Tidak Akan Dimertikan Kepada Siapapun Kecuali Pada Yang Dipilih Allah Tentu Termasuk Rasul Allah Tidak